Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Chris Vcrypto disini Di mana-mana kalian berada, gue harapkan kondisi baik-baik aja dan sehat selalu Oke, sebelumnya gue bakal minta maaf dulu kalau misalnya ada suara ketok-ketok Karena di sebelah rumah gue lagi ada pembangunan Ya, jadi biarpun ini kondisi yang udah bisa dibilang Udah sore menuju malam, tapi tetap pembangunannya tetap masih jalan Ya, jadi itu dulu, gue mau address, oke Lalu yang kedua, gue bakal coba ya, connect sama kalian ya Sobat-sobat miners yang udah subscribe, thank you banget Gue bakal coba call them untuk coba kita ngobrol-ngobrol ya Lebih ke diskusi lah, itu di TikTok Jadi gue bakal bikin semacam TikTok live Jadi gue bakal coba bikin besok, mungkin besok gue bakal coba live di Jam berapa nih, yang kayaknya udah pada senggang Mungkin jam 7, jam 8 malam ya Jam 7 atau jam 8 malam, terus kita bakal coba ngobrol-ngobrol disitu Jadi mungkin gue bakal kayak seandainya ada diskusi yang penting ya Kita bakal diskusiin disitu Nanti kalau misalnya memang ada diskusi yang cukup panjang Gue bakal coba bikin videonya nih Biar sobat-sobat miners yang lain Yang di komunitas Youtube atau di komunitas, ini ya di komunitas kita nih Di Chris2Crypto ini Lebih berkembang lah, kayak lebih jelas Dan untuk komennya, thank you banget ya Komen yang membantu, yang bilang kalau visualnya agak kurang nih Oke, gue bakal coba ya, tambahin visualnya Jadi kan ini gue semuanya serba ngedit sendiri Ya jadi gue juga soal ngedit-ngedit, gue juga masih lumayan belajar lah Ya cara ngedit yang bener, cara ngedit yang bagus Padahal belakang ini aja gue baru kayak dapet satu edit software ya Gratisan sih, kalau misalnya pada tahun namanya Olive O-L-I-V-E Ya itu jadi gue coba edit disitu dan gue lumayan puas Tapi dia punya ekstrak videonya itu agak lama Oke, cukup ngomongin soal video Gue mau langsung aja bahas ya soal kripto ya Gue bakal bikin ini kayak semacam kayak kripto hari ini Biarpun ini bukan hari ini Ya bukan bener-bener hari ini, hari Senin atau hari Minggu bukan Ini lebih kayak kekumpulan berita kripto lah ya Yang kayaknya itu lumayan menggegerkan Atau mungkin menyentuh lapisan masyarakat ya Di dunia market-market mungkin yang pada yang belum paham Ada yang belum ngerti apa yang sedang terjadi ya Nah jadi gue langsung aja ke yang pertama Yang pertama sepertinya semuanya pada tau Bahwa CZ selaku pemilik Binance Dia itu sekarang itu sedang mengumpulkan dana Ya jadi sedang mengumpulkan banyak dana Itu untuk disebut kripto relief fund Nah untuk apa sih kripto relief fund ya Untuk apa sih CZ bikin beginian gitu loh Repot amat loh Jadi si CZ ini merasa ya dengan kejadian tahun ini ya Dengan kejadian Luna yang luluh lantah Lalu dengan kejadian Celsius Lalu dengan kejadian si FTX lah yang paling baru FTX ya Yang merugikan sampai miliaran dolar Bahkan triliunan berarti kalau dirupiahkan Itu dia tuh merasa prihatin dan merasa Gue harus coba nih ya Gue ambil adil Dan gue mencoba set yang namanya kripto relief fund Nah kripto relief fund ini adalah gunanya untuk Seandainya ada proyek yang tiba-tiba gagal Seperti ada proyek yang tiba-tiba gagal Seperti Luna, FTX, dan lain-lain Itu dia bisa suntikin dana ini Untuk setidaknya membantu para investornya Atau nasabah-nasabah yang seperti kita nih Ya retailer-ritailer investor yang kecil-kecil Yang mungkin dananya nyangkut Setidaknya terbantu dengan kripto relief fund ini gitu loh Dan dia ini gak main-main ya si CSZ ini sendiri itu dia Ngumpulin dananya itu pun ke Coindes Ya jadi Coindes yang punya si Ben Armstrong Lalu dia ngumpulin dana sampai ke arah di Dubai ya Di Dubai dia ngumpulin dana memang Kebetulan si CSZnya sendiri lagi berlokasinya itu di Berpusatnya lah ya Berpusatnya di Dubai Nah sebenernya menurut gue pribadi ya Opini gue nih ya ini cuma opini gue Boleh dijadiin semacam masukan aja Sebenernya ini akhirnya membuat semacam kripto itu terbagi dua Menurut gue Ya jadi dengan kejadian FTX Dengan kejadian FTX Banyak orang tuh yang akhirnya tuh kayak Buruan dong Kripto nih dan Bitcoin nih diregulasi sama pemerintah Dengan harapan Kalau misalnya sudah diregulasi sama pemerintah Pemerintah ini bisa ambil tindakan Seandainya kejadian-kejadian seperti FTX, LUNA dan sebagainya yang Mengacaukan dunia kripto itu Gak merugikan mereka banget lah Jadi mungkin ada bantuan dari pemerintah Karena kan kalau misalnya seperti ini sekarang nih Seandainya FTX kayak kacau balau kan Banyak dana nyangkut disitu bahkan ini merugikan banyak nasabah Banyak nasabahnya yang gak bisa Ya apa balikin duitnya lagi ya kan Dan itu gak terkecuali Gak terkecuali kayak orang-orang kecil ya Hampir semuanya bahkan Visi-visi yang terkenal ya Venture capital yang terkenal kayak Sequoia Itu banyak banget yang udah invest tuh Sampai berapa triliun Akhirannya nilainya jadi nol Nah jadi banyak yang orang tuh mengharapkan ke situ Sedangkan banyak orang juga berharap ke CZ gitu loh Seperti CZ, CZ merasa Kayak ya kripto ataupun bitcoin itu bukan milik siapa-siapa Itu harus decentralize Dan itu harus ya berjalan sendiri Automation gitu, auto gitu Jadi jelas sendiri dan gak perlu regulasi pemerintah gitu loh Jadi makanya dia itu bikin yang semacam crypto relief fund Jadi seandainya kejadian seperti ini terjadi ya Adalah dana cadangannya Jadi bukan seperti seandainya ada yang kripto yang hancur lagi Lalu ceritanya FTX-nya waktu jaman FTX masih berjaya kan FTX yang kayak Yaudah sini proyek lu gue beli Yaudah sini proyek lu gue beli Nah sekarang permasalahannya Seandainya FTX-nya ya hancur Semua proyek yang dia beli itu semuanya juga ikutan hancur Nah itu yang si CZ gak mau Nah jadi menurut gue sekarang opini orang terbagi dua Antara yaudah diregulasi aja sama pemerintah Jadi kita aman atau ya gak mau nih gitu Atau lu sisi CZ Dan kalau menurut gue balik lagi ya Gue masih tetap ke fundamentalnya bitcoin Bahwa ini tuh gak harus diregulasi ya Jadi terserah sih regulasinya mau kayak gimana ya Misalnya jadi bayar pajak yaudah Itu kan kita bisa sebut sebagai pajak penghasilan Nah oke Tetapi untuk secara makronya secara garis besarnya Fungsinya Dan lain-lainnya ya Fungsi utamanya lah Fungsi utama dari Parikrypto ataupun bitcoin Menurut gue itu gak harus diregulasi pemerintah Karena menurut gue itu akan Membatasi ya gerakan kripto itu sendiri Jadi kayak yang harusnya itu dipegang oleh Sebagian orang besar Jadinya ada yang kontrol lagi Dan sebenarnya kan itu adalah ide awal Dari si Satoshi Nakamoto Untuk pergi bitcoin Untuk menghilangkan si pemegangnya Ya untuk menghilangkan siapa nih Yang pegang kontrolnya gitu loh Jadi dia bikin semua orang punya kontrol Oke move on Topik selanjutnya Itu lebih ngebahas ya Gue baru kemarin tuh ya Gue sempet kayak Liat ya Jadi ada berita dimana BTC ya alias bitcoin Sebesar 50 ribu dolar Itu di withdraw Ya satu setengah bilion Dollar ya itu Berarti 50 ribu BTC itu Kurang lebih satu setengah bilion Atau satu setengah miliar U.S. dollar Itu ditarik Ya ditarik dari Market gitu loh Ditarik dari tempat trading Kayak semacam Toko kripto Coindesk Atau Indodax itu ceritanya ditarik gitu loh Kenapa Ini sebenarnya dimengerti ya Jadi ditarik Tetapi belum Tentu ini dijual Karena belum ada pergerakan penjualanan 50 ribu bitcoin Kalaupun ini bergerak Ini pasti akan move market luar biasa Oke Tapi gue gak bahas itu Yang mau gue bahas adalah Kenapa Ada orang yang kayaknya narik 50 ribu bitcoin dari exchange Permasalahannya balik lagi ya Mungkin dia tak ngeri ngeliat FTX Wah ancur tuh anjlok Sekarang banyak orang nyangkut dana disana Dan itu gak bisa balik Nah daripada Gue ambil resiko seperti itu Gue mendingnya simpen di hot wallet Atau di cold wallet Nah itulah menurut gue Orang-orang itu tuh pada Tarik Ya jadi mereka pada tarik Lo pada pengen ke cold wallet Nah pasti rata-rata yang Punya bitcoin Ya Sebutlah 50 ribu bitcoin itu tadi Itu pasti adalah seorang investor Atau mungkin juga seorang trader Gak ada yang tahu Tetapi menurut gue ini mungkin Seorang investor yang mau hodl Secara jangka panjang Dan dia takut gitu loh Seandainya kejadian FTX tadi Ya mendingan gue tarik Dan gue simpen di wallet Entah itu cold atau hot Yang penting dia mau simpen di wallet Dan dengan simpen di wallet Mungkin lebih aman Dan memang berkali-kali sudah terbukti Kalau misalnya seandainya Exchange itu terjadi sebuah masalah Exchange terjadi masalah Pasti Orang-orang itu gak bisa likuidasi Dan kalau misalnya orang-orang gak bisa likuidasi Syukur-syukur Kalau Apa Dibuka lagi ya Misalnya udah di lock Habis itu dibuka lagi Biar orang-orang bisa likuidasi Ya syukur ya Kalau gitu Kalau misalnya gak dibuka lagi Ke FTX Sekarang kondisinya semuanya Kekunci disitu Gak bisa kemana-mana Karena gak ada dananya Kan disana kan Jadi yaudah Nyangkut deh semuanya Dan Bahkan itu kan Ribuan dana ya Mungkin kalau misalnya Ada yang tahu Salah satu Orang yang Invest Di Bitcoin pertama kali Kayak namanya David Siapa gitu Gue coba bakal share twitternya Dia itu Kalau gak salah Dia punya sekitar seribu Mungkin Seribu Ethereum Atau berapa Dan itu ada di FTX Jadi kalau gak salah Total kerugian dia tuh Sampai Ratusan ribu Dolar Tapi Ya balik lagi ya Pasti dia nyimpen dananya banyak Mungkin itu cuma sebagian kecil Tapi ya lumayan Nah itu mungkin Dia cuma belajar aja sih Dari kondisi itu Oke Paling video kali ini Menurut gue simpel lagi Tentang dua hal ini aja Sampai ketemu di Video selanjutnya Jangan lupa Besok Gue bakal coba live di TikTok Jadi ada TikTok live Gue bakal coba live di YouTube Kita bakal coba ngobrol-ngobrol Gue mau coba Ambil insight kalian nih Kalian lagi kayak Mau ngebahas apa Gue bakal coba kulit-kulit Lebih dalam Apa yang mau kalian bahas Atau yang mau kalian tau Ya Dan nanti Link TikToknya Gue bakal taruh di deskripsi Dan bakal ada juga Ini di video ini Jadi kalau kalian mau cari Boleh Nanti gue bakal Umumin live-nya di Mungkin di Instagram gue Atau mungkin di Short YouTube Jadi sampai Ketemu di live Oke Jadi sampai disini dulu Videonya Thank you banget Sahabat Manus yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Manus Bye Manus